Pengusaha Ivan Sugianto meminta maaf atas tindakannya menyuruh siswa SMA di Surabaya bersujud dan menggonggong. Peristiwa itu berlangsung pada Oktober 2024 lalu setelah anaknya diejek oleh siswa tersebut. Video permintaan maaf Ivan telah banyak diunggah berbagai akun, termasuk pengusaha John LBF. Lewat unggahan di TikTok, Ivan mengaku menyesal telah berbuat tak pantas terhadap EN, siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya. Ia mengakui tindakannya menyuruh EN bersujud dan menggonggong merupakan sikap arogan. Oleh karena itu, Ivan juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Setelah ini, pengusaha asal Surabaya tersebut berjanji akan menyerahkan diri ke polisi. Di akhir video, Ivan tak kuasa menahan tangis ketika meminta maaf kepada anak dan istri atas perbuatan yang dilakukan olehnya. Ada pun laporan polisi sebelumnya dibuat oleh SMA Kristen Gloria II ke Polresta Besurabaya. Polisi menyebut, kedua pihak yang berselisih sebenarnya sudah berdamai. Namun, pihak sekolah bersikeras melanjutkan perkara ini kerana hukum. Saya Ivan Cugyanto, sebagai orang tua dari EXO. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya benar-benar menyesal atas perbuatan dan kedaduan yang telah terjadi. Permintaan maaf ini saya sampaikan kepada SMA Gloria II, kepada orang tua siswa, terutama kepada Ethan dan kedua orang tuanya. Serta, saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduan dan arogansi yang telah saya perbuat. Selama ini saya lebih memilih Dian. Saya lebih memilih untuk intropesi diri atas perbuatan yang terjadi. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa mencintikan saya menjadi manusia yang lebih baik. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polis Sabah Surabaya. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama warga Surabaya. Saya berharap bisa mengampuni saya. Untuk istri dan anak saya, Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan. Yang sudah membuat kalian malu.